Halo kawan sejarah, berjumpa lagi dengan channel Sekilas Sejarah. Channel yang membahas secara singkat tentang peristiwa dan tokoh-tokoh sejarah. Kartini, seorang pahlawan ikon perjuangan emansipasi perempuan. Dalam perjuangannya untuk memajukan kehidupan kaum perempuan, Kartini merasa bahwa pendidikanlah yang terpenting, sebagai jalan bagi perempuan untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Kartini sendiri masuk sekolah dasar pada usia enam tahun, dan menjalaninya kurang lebih selama enam tahun pula. Dalam masa sekolahnya, Kartini mendapat suatu dasar bagi cara pandangnya terhadap kaum perempuan pada masanya, yang masih sangat tertinggal dari kaum laki-laki. Cara pandang ini ia peroleh dari banyaknya buku-buku yang telah ia baca, maupun dari pengalaman-pengalaman yang ia peroleh selama berinteraksi langsung, dengan anak-anak pribumi, anak-anak peranakan atau Indo, maupun dengan guru-guru Belandanya. Kemampuan Kartini dalam menuangkan pemikirannya, ke dalam surat-surat yang ia tulis kepada para sahabat penanya, menunjukkan keluasan pengetahuan maupun kedalaman berpikirnya. Di tangan Kartini, kemajuan dirumuskan, diperinci, dan diperjuangkannya, yang kemudian menjadi milik seluruh bangsa Indonesia. Kemampuan Kartini untuk melihat keadaan perempuan yang tertinggal pada waktu itu, dan juga pandangannya tentang pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan, oleh karena seorang perempuan akan menjadi pendidik pertama bagi seorang manusia, membuat Kartini fokus terhadap pendidikan perempuan. Selain itu, kegagalan Kartini untuk mewujudkan cita-cita masa kecilnya, untuk melanjutkan sekolah ke negeri Belanda dan juga ke Batavia, karena berbagai kendala, memaksanya untuk mengalihkan perhatiannya untuk mendidik secara langsung anak-anak, dengan mendirikan sekolah di kediamannya, yakni di gedung Kabupaten Jepara. Pembukaan sekolah tersebut menjadi bukti, bahwa Kartini adalah orang Jawa pertama yang berjuang secara nyata untuk pendidikan perempuan, bahkan mendahului pemerintah Hindia Belanda. Pada awalnya, sekolah Kartini tersebut hanya mempunyai sekitar 15 anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki dari sanak keluarga. Murid-murid ini selain diberi pelajaran sebagaimana pelajaran yang ada di sekolah negeri pada umumnya, khusus untuk murid-murid perempuan juga diberi pelajaran menjahit, memasak, dan keperluan lain bagi seorang wanita. Semua itu dilakukan Kartini tanpa meminta bayar dari murid-muridnya. Meskipun pada akhirnya Kartini meninggal pada usia yang sangat muda, yakni 24 tahun, di mana ia belum banyak merealisasikan gagasannya tentang pendidikan perempuan, namun karena kumpulan surat-suratnya yang kemudian dibukukan oleh Abendanon, dan diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang, tersebar di Belanda dan mempengaruhi seorang tokoh politik etis yakni Van de Venter. Van de Venter yang kagum akan cita-cita Kartini, kemudian tergerak untuk menggagas apa yang ia sebut sebagai dana Kartini atau Kartini Founds. Tujuannya ialah merealisasikan cita-cita Kartini dalam bidang pendidikan perempuan. Akhirnya pada tahun 1913, di Semarang berhasil didirikan sekolah Kartini dengan murid mencapai 104 murid. Pada tahun-tahun berikutnya, di kota-kota lain juga didirikan sekolah Kartini seperti di Batavia, Buitenzord, Madiun, Malang, dan lain-lain. Bahkan pada tahun 1918, pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah guru untuk wanita, yang nantinya berhak untuk mengajar di His atau Hollandseinlandse School, yang setingkat dengan sekolah dasar dan juga berhak mengajar di sekolah Kartini. Itulah tadi sekilas perjuangan Kartini di bidang pendidikan perempuan. Maka pantaslah tokoh emansipasi perempuan disematkan padanya. Demikian pembahasan kita untuk kali ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!